Lubang biopori saat ini masih belum banyak diketahui oleh masyarakat terkait fungsinya. Padahal lubang biopori sangat penting untuk mengantisipasi banjir di pemegiman warga. Lubang resapan biopori adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah, guna mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap tanah. Selain itu, lubang biopori juga sangat penting untuk pengendalian sampah organik yang saat ini tidak diketahui oleh masyarakat, terkhusus ibu rumah tangga. Dengan adanya lubang biopori, sampah organik dapat dijadikan pupuk kompos dan mempunyai nilai ekonomi. Rusdi, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Peningkatkan Kapasitas Lingkungan Hidup, Kabupaten Bangka Tengah mengungkapkan lubang biopori sangat berguna. Namun saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami fungsi dan cara pemasangan lubang biopori itu, sehingga saat ini pihaknya terus berusaha untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait lubang biopori. Terutuh hari ini pembantuannya kita adalah pemasangan biopori. Biopori di desa Kulur, kebetulan memang desa Kulur ini sebagai desa percontohan untuk program kampung krim. Dan biopori yang kita pasang itu berjumlah 64 buah. 64 buah kita pasang di kurang lebih 30-an warga yang berminat untuk dipasang ya. Karena kalau tanpa kerjasama dari warga yang mau menerima, itu bioporinya nggak jalan gitu. Karena bioporinya untuk bikin kompos. Kedepannya Pak, apakah akan ditambah lagi bioporinya ke desa-desa lainnya? Ya, jadi untuk kedepannya, karena kita sudah pernah sebelumnya kita contohkan di berok, jadi ini adalah yang kedua. Kami sendiri mengajukan dari saudaya masyarakat ya. Karena tahun depan kita akan mencari program baru biar ada inovasinya juga dan bisa kedepannya pengelolaan pesampai itu lebih berpanjutan. Kedepannya Dinas Lingkungan Hidup bersama PKK Kabupaten dan Kecamatan akan terus memberi sosialisasi kepada masyarakat agar semakin memahami pentingnya lubang biopori sebagai pencegah banjir dan pengelolaan sampah organik. Dari Kobak, Bangka Tengah, Doni melaporkan.